PJS Gubernur Jambi Restuart di Daud sambingi kantor Bawaslu Provinsi Jambi selasa sore. Datangnya Restuart di Daud ke kantor Bawaslu, guna bersilaturahmi terkait baru menjabatnya dirinya sebagai PJS Gubernur Jambi dan guna berkoordinasi terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang. Dalam pertemuannya bersama pihak Bawaslu, Restuart di Daud ingatkan pihak Bawaslu Provinsi Jambi agar pada momentum pilkada tahun 2020, khususnya pada masa kampanye, agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, namun menjadi tanggung jawab bersama. Dirinya berharap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berhasil diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya pelaksanaan pilkada juga menjadi peranan oleh pemerintah Provinsi Jambi yaitu dengan mengerahkan Satpol PP untuk turut membantu dalam pengamanan pilkada. Momentum pilkada tahun ini khususnya dalam masa kampanye, juga sekaligus untuk kita dukung atau kita dorong disiplin protokol kesehatan COVID-19. Jadi di samping nanti visi-misi yang akan disampaikan dalam kampanye nanti, kami juga tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Kedua dan Komisioner, ini juga menjadi ajak untuk mendorong disiplin protokol kesehatan yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan terbukanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, disambut baik oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam pertemuannya pihak pemerintah Provinsi Jambi dan Bawaslu mendukung pasangan calon pada saat kampanye, isu tentang protokol kesehatan menjadi bagian utama dalam melakukan sosialisasi. Kami menyambut baik maksud dan tujuan dari beliau. Kami yakin bahwa dengan semangat bersamaan dan sinergitas, proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Nah, problem utama kita yang sama-sama kita diskusikan itu bagaimana paslon ini dan tim kampanye itu dapat melaksanakan kegiatan kampanye dengan baik sampai program-program masyarakat tapi tidak melanggar protokol kesehatan. Pelaksanaan pilkada serentak yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 diharapkan tidak menjadi momen yang bisa menjadi meningkatnya angka kenaikan kasus positif COVID-19 dan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu benar-benar mampu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 3, 2, 3, 2, 1